Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Soe Yamamoto dan Bruno Moreira mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Begitupun dengan Iljas Paso Jepik dan Eber Besa Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Andika Ramadhani Pada menit ke-12, Wildan Ramadhani mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Adilson Maringa Dan pada menit ke-19, Irfan Jaya yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas Min Stargawang Tepat di menit ke-23, Kasim Botan berhasil mencetak gol Dan membawa Persebaya Surabaya unggul sementara 1-0 atas Bali United Tertinggal 1-0, Bali United langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-27, Madetito yang mendapatkan peluang Namun lagi-lagi Andika Ramadhani masih bisa menyelamatkan Gawang Persebaya Pada menit ke-35, Eber Besa mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas Min Stargawang Kedudukan 1-0 untuk Persebaya Surabaya atas Bali United pun bertahan Hingga fluid akhir babak pertama Terima kasih telah menonton!